Sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien virus corona COVID-19 di kota Surabaya over kapasitas Akibat lonjakan kasus pasca lebaran Indurvitri Ketua Rumpun Kuratif Satuan Tugas Persifatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur Dr. Joni Wahyu Hadi SPBS saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Minggu sore 27 Juni mencontohkan di rumah sakit umum Dr. Sutomo Surabaya Jumlah pasien COVID-19 sudah di atas 100% Atau melebihi kapasitas dari ketersediaan sebanyak 356 tempat tidur Menurutnya over kapasitas terjadi di seluruh rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di kota Surabaya Namun demikian pasien yang datang tetap dilayani Meski harus mengantre di ruang instalasi gawat darurat Senada juga disampaikan Rektor Universitas Erlangga Unair Surabaya Prof. Dr. Mohamad Nasi Yang menyatakan seluruh tempat tidur di rumah sakit Unair Surabaya telah dipenuhi pasien COVID-19 Ya kalau kita mau tutup kan ya susah ya Tutup gitu nanti jadi viral dari masalah Ya tetap bagaimana pastinya kalau mau antri ya silahkan antri Kalau enggak nyari rumah sakit yang lain Tapi intinya adalah tentu kita hanya akan menerima yang gejalanya jelas Yang tanpa gejala yang ringan-ringan saja menurut saya itu bisa isoman ya di rumah masing-masing atau di hotel atau dimana yang sudah banyak tersedia Hampir semua rumah sakit di Surabaya itu kepake tempat tidurnya Nah ya untuk itu supaya terjadi relaksasi untuk pasien-pasien yang gejala ringan Nanti akan kita alihkan ke rumah sakit lapangan ya Jadi yang kalau sudah membaik sambil nunggu kasusnya negatif Itu kita alihkan ke rumah sakit lapangan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlina Verliana Menyiapkan fasilitas rumah sakit darurat lapangan Untuk menangani pasien-pasien COVID-19 dengan gejala ringan Maupun orang tanpa gejala OTG Saat ini di Surabaya terdapat dua rumah sakit darurat lapangan Yaitu di Jalan Indrapura Surabaya serta Rumah Sakit Lapangan Sementara Yang belum lama lalu didirikan di kantor X Badan Pengembangan Wilayah Surabaya BPWS Yang berlokasi di dekat pintu keluar jembatan Suramadu sisi Surabaya Selain itu rencananya juga akan didirikan tenda darurat Yang akan berfungsi sebagai rumah sakit lapangan sementara Di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Dari Surabaya, Jawa Timur Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara Mewartakan